Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Youtube Mama Gidan Channel Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Di video kali ini aku ingin berbagi lagi aktivitasku sebagai ibu rumah tangga Aktivitasku dimulai di pagi hari ya mam Setelah anak aku berangkat sekolah Ini aku angkat dan bawa ya mam Kedapur, piring, dan gelas bekas dia sarapan dan langsung aku cuci Oh iya mam dan bunda teman-teman apa kabarnya hari ini Semoga selalu diberikan kesehatan Dilancarkan rezekinya Dimurahkan segala urusannya Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Dan yang lagi sakit aku doakan semuanya kesembuh Dan bisa beraktivitas kembali Amin amin ya rabbal alamin Dan terima kasih yang sudah klik video Mama Gidan Yang menonton dan memberikan komentar positifnya Semoga isi video ini ada manfaatnya Dan semangat yang aku tularkan lewat aktivitasku saat ini Dan aku juga sudah sarapan ya mam Dan sarapan aku juga simple Telur dadar pakai kecap Tapi gak aku rekod ya mam Mam dan bunda apa sarapannya nih hari ini Atau sekalian masak buat makan siang Karena sebagian aku nonton vlog ibu rumah tangga Pagi-pagi sudah masak ya mam Buat sarapan sekalian buat makan siang Kalau aku sangat jarang ya mam Biasanya aku cuma bikin buat sarapan aja Nanti siang baru aku masak Buat makan siang dan malam Tapi kadang juga mam cuma cukup buat makan siang Nanti malam masak yang simple lagi Tergantung menu yang ada aja Nah kembali ke video ya mam Cuci piringnya sudah selesai Dan ini untuk botolnya aku isi ya mam Karena tadi aku sarapannya gak minum air Minum air putih ya mam Tapi aku minum air putih aja Dan karena ini air rebusannya juga sudah mendidih Langsung aku masukkan ya mam ke dalam termos Aku tim yang suka stok air termos ya mam Bukan pakai dispenser Nah dan itu sisa airnya aku taruh aja ya mam Ke dalam carat atau teko Dan ini sudah rebusan air aku yang kedua ya mam Sudah cuci piring Selalu aku lap-lap ya mam Bagian sink dan wastaplenya Kalau bersihkan tempat cuci piring Paling cuma menggunakan sabun pencuci piring aja ya mam Asalkan rajin bersihkannya Insyaallah gak banyak kerak dan kotorannya Gimana nih mam dan bunda Apa sudah bersih-bersih untuk dapurnya Kalau belum Ayo nih aku temanin Kita bersih-bersihkan dapurnya Supaya bersih lagi Nah gak lupa juga ya mam Aku sikat-sikat untuk wastaplenya Nah begini ya mam Setiap hari pekerjaan aku Setelah mencuci piring Nah urusan dapur sudah selesai Langujut ke kamar anak aku ya mam Rapikan tempat tidurnya Sebelum aku sapu-sapu seluruh ruangan Sebelumnya aku minta maaf dulu nih mam Dan bunda dan teman-teman Yang sudah hadir dan memberikan komentarnya Di video aku sebelumnya Karena ada sebagian komentar Yang belum aku balas dan berkunjung balik Dan aku juga baru bisa nih mam upload hari ini Karena aku lagi sibuk ya mam Anak aku jidan Pas hari selasa kemarin Waktu berangkat sekolah Belum jauh mam dari luar komplek Anak aku diserempet motor dan jatuh Dan tangannya keselayo ya mam Tapi alhamdulillahnya untuk badan gak apa-apa ya mam Cuma ada lecet sedikit di lututnya Tapi karena dia shock Kaget mam kata dokter Asam lambungnya jadi naik Jadi mual dan muntah Jadi aku 3 hari ini sibuk ngurus dia ya mam Dan konsentrasi aku cuma ada sama dia Karena kalau anak sakit Pastinya semua orang tua akan khawatir ya mam Apalagi dengan keadaan kondisi anaknya Gak mau makan Kalau diisi dia mual mam dan muntah Tapi alhamdulillah hari ini sudah agak mendingan Sudah bisa masuk makanan dan gak muntah lagi Dan tangannya yang keselayo juga mam Sudah berkurang rasa nyerinya Tapi nanti akan diurut lagi Jadi aku bisa upload hari ini ya mam Alhamdulillah ada stock video Sudah di edit Tinggal di voiceover aja Tapi insyaallah ya mam Komentar kalian Akan aku balas dan berkunjung balik Dan semoga mam dan bunda Teman-teman mau berkunjung lagi ya Ke channel aku Terima kasih Nah kembali ke video lagi ya mam Kamar anak aku sudah rapi lagi Aku lanjutkan buat sapu-sapu Oh iya lagi beraktifitas apa nih mam dan bunda Pas nonton video aku Apa ada juga yang samaan aktivitasnya Berberes rumah Apapun aktivitasnya Selamat menjalankan aktivitasnya masing-masing ya Semoga pekerjaan kita ini Mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga yang menonton video aku ini Gak pernah bosan ya Dengan rutinitasku Yang berulang setiap harinya Jadi aktivitasku setiap pagi Seperti ini aja ya Setiap harinya Yang sudah sering nonton Dan sama sebagai ibu rumah tangga Mungkin sudah tahu ya Dan paham Tapi buat yang baru menemukan channel aku Aku ucapkan selamat datang Salam kenal dari Mama Jidan Aku seorang ibu rumah tangga Yang kegiatan sehari-harinya Hanya di rumah aja Mengurus anak dan keluarga Berberes rumah Nyuci dan masak Yang aktivitasnya selalu berulang setiap hari Tapi walaupun kegiatannya cuma di rumah Kalau diturutin Rasanya 24 jam masih kurang waktunya Dan aku mempunyai 2 orang anak cowok ya mam Yang tinggal di Kalimatan Selatan Di kota Barabai Karena baru selesai beberes rumah Masak rumah berantakan lagi Bereskan lagi Masak kelar Bereskan dapur Cuci piring lagi Sudah jemur pakaian Nanti diangkat Terus dilipat Atau disetrika Nah di keranjang Sudah ada lagi cucian kotor Menanti ya Dan itu akan berulang setiap hari Kalau enggak dikerjakan Kita juga ya Yang capek Lain cerita ya Kalau punya ART Jadi pintar-pintar kita aja ya mam Sebagai ibu rumah tangga Mengatur waktunya Agar bisa tetap terselesaikan Jadi rumah yang bersih itu Rumah yang selalu dibersihkan ya Nah kembali ke video lagi ya mam Dan aku sudah cerita kemana-mana nih Ternyata ini sapunya sudah sampai teras Nah bagaimana nih Dengan cuaca di tempat mam dan bunda Masih panaskah? Alhamdulillah mam Di tempat aku kemarin Ada hujan sebentar Tapi habis itu panas lagi Nah sapunya sudah selesai Aku lanjutkan buat ngepel ya Dan untuk rumah Enggak aku rekod ya mam Untuk bagian ngepelnya Dan kembali ke dapur lagi ya mam Aku sudah selesai jemur pakaiannya Langsung aja aku angkat Dan bawa ke depan Dan aku lanjutkan aja ya mam Buat naruh pakaiannya Yang sudah aku lipat kemarin Terima kasih yang sudah menonton Video aktivitas Mama Jidan Sampai selesai Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.